KAPOLRI JENDERAL IDAM AZIS MENCOPOT KADIF HUBUNGAN INTERNASIONAL KADIF HUBUNTAR, POLRI IRJEN NAPOLEON BONAPARTE DAN SEKRETARIS NCB INTERPOL INDONESIA BRIKJEN NUGROHO WIBOWO Keduanya dicopot karena disebut tersandung masalah pelanggaran kode etik Ya, betul Napoleon dan Nugroho di Kata KADIF HUMAS POLRI IRJEN ARGO IWONO Saat dikonfirmasi DETIK KOM, Jumat 17 Juli 2020 2020, Argo mengatakan pelanggaran yang membuat Napoleon dicopot dari jabatannya adalah karena tidak melakukan kontrol atau pengawasan kepada jajarannya. Pelanggaran kode etik tidak kontrol pengawasan ke staffnya, sambung Argo. Keputusan pencopotan jabatan itu tertuang dalam surat Telegram ST-2074 VII KEP-2020 yang diteken oleh ASSDM Kapolri. Irjen Sutrisno Yudi dan Terbit hari ini, tertera dalam surat Telegram Wapapol dan Nusa Tenggara Timur, NTT, Brikjen Johanis Asadoma ditunjuk menggantikan Napoleon. Sementara itu Kepala Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional, Kadik Latsus Jatrans, Brikjen Amur Chandra ditunjuk menggantikan Nugroho Wibowo. Sebelumnya, Brikjen Nugroho Wibowo dikenakan sanksi kode etik oleh Divisi Propampolri. Sanksi yang diberikan terkait Red Notice Buronan Joko Chandra. Jadi ada satu kesalahan di sana yang tidak dilalui dalam surat Red Notice itu. Jadi kita kenakan sanksi etik di sana, kata Argo pada kesempatan berbeda hari ini. Nugroho dinilai tak melapor kepada pimpinannya yakni Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, soal urusan surat Red Notice Joko Chandra. Argo menjelaskan pihak yang berhak mengajukan Red Notice adalah penyidik. Ini yang ditemukan oleh Propamp bahwa ada kewenangan yang seharusnya dilakukan kepada pimpinan, sehingga tidak melaporkan ke sana, pimpinan. Dan tentunya namanya surat, yang menanyakan berkaitan Red Notice itu adalah peidik yang mengajukan, jelas Argo. Soal Red Notice Joko Chandra, Argo menuturkan Divisi Hubungan Internasional telah bersurat ke Dirjen Imigrasi pada tanggal 13 Februari tahun 2015 untuk memperpanjang Red Notice Joko Chandra. Argo melanjutkan, NCB Interpol Indonesia kemudian bersurat lagi kepada Dirjen Imigrasi pada tanggal 5 Mei tahun 2020. Pakadif Hubungan Ter tanggal 12 Februari tahun 2015 mengirim ke Dirjen Imigrasi, kemudian itu upaya Polri. Kemudian ada surat dari NCB lagi ke Dirjen Imigrasi tanggal 5 Mei tahun 2020, jelas Argo. Isi surat itu adalah pemberitahuan dari Polri kepada imigrasi terkait nama Joko Chandra terhapus dalam sistem DPO Interpol. Menampakan ini lho Pak Dirjen Imigrasi, bahwa Red Notice atas nama Joko Chandra sudah ter-delete by system. Maka inilah surat ini diterbitkan oleh set NCB kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei tahun 2020, terang Argo. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. 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 Terima kasih.